ini CBR nya belum selesai semua tinggal finishing sih ini pakenya Pak Ciro tapi dia minta standar sama kan Pak 45 jadi pada kesempatan kali ini ini saya ingin membahas CBR ya dimana CBR ini menggunakan projektor nya Pajiru Dakar LED nah hasilnya seperti itu karena memang bagian bawahnya itu sudah mentok ya karena si Pajiru Dakar sendiri pun ada kipasnya ini yang biasa saya pakai buat ngemal ya jadi memang saya sediakan juga buat ngemal jadi udah ya udah cacat-cacat begini gak masalah yang penting yang dipasang itu utuh jadi ini memang buat ngemal ya udah begini aja tuh nah itu buat ngemal aja supaya yang dipasang itu utuh nah selain itu juga memang sensasinya itu kalau masang Kauci memang begini ya jadi gak terlihat utuh kotak gitu gak terlihat bulut gitu kayaknya ya ada bagusnya juga sih tapi SLTK nya kayaknya lebih bagus begini tapi juga karena memang kondisinya kondisinya memang bawah itu ada kipas yang tebelin tadi ya jadi jelas perlensa lebih jauh lebih tinggi gak bisa turun begitu kalau misalnya ini sejajar kan lebih enak bisa ke tengah lagi oke untuk alisnya ini menggunakan smartlet ini menggunakan smartlet jadi nanti bisa di coding kemudian untuk fisik rapihannya anda juga bisa lihat sendiri ini jadi saya paskan nah ini saya paskan nah ini saya paskan ya jadi supaya rapi meskipun detailing-detailing begini itu gak semua orang memikirkan tetapi kalau saya selalu saya pikirkan baik untuk sisi belakangnya seperti ini ini belum saya tutup nah hasilnya seperti ini kemudian electric leveling harus pakai dua karena memang supaya masih bisa di setel untuk satu reflektornya jadi si reflektor itu bisa di setel mekar nguncul begini itu bisa jadi menggunakan electric levelingnya dua sebenarnya saya juga bisa saja saya buatkan jadi satu ya kanan-kiri tetapi supaya si pemilik bisa memakai misalnya proji di tengahin atau di mekarin gitu kan oke habis ini langsung akan lanjut ke ini ya pemasangan nanti langsung ke review aja nah baik ini udah jadi ya ini udah jadi udah terpasang dan untuk apa electric levelingnya aman jauh dari shock cuma tidak terlihat nah itu terlihat itu jauh banget itu leveling dan itu shocknya itu jauh banget kanan-kirinya nah untuk kontrol levelingnya ada disini ini ada disini karena memang posisi dia paling pas disitu oke untuk posisi high beamnya seperti ini electricnya naikin ya turun ya oke naik oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe oke oke terima kasih terima kasih terima kasih